Ngambil orderan makanan di Jabo, PT. Semol. Sepeda motor jenis metik Nopol BG4713AED punya ojol warga Kalidoni, hilang digasak maling. Akibatnya, korban ngalami kerugian belasan juta pihak. Apes yang dialami M.Tegu, warga jalan Tanjung Sari kecamatan Kalidoni ini harus kehilangan sepeda motornya pas parkir di jalan R. Sukamto, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 2, Pelembang. Akibat peristiwa tersebut, korban yang sehari-harinya merupakan driver ojol ini datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu perasa bus Pelembang, bikin laporan polisi. Menurut keterangan korban, kejadian Bumulo pas dirinya dapat orderan makanan. Beli di Mall Palembang Trade Center atau PTC, sedangkan sepeda motor jenis Honda Bitnopol BG4713AED diparkir kenyau di jalan Jabo, PTC Mall. Pas sudah membeli orderan pelanggannya, sekitar sengaja jaman, betul selek motor sudah mendak kate lagi. Pas nanya dengan penjajah di sekitar TKP, tidak kate yang selek motornya. Akibatnya korban ngalami kerugian belasan juta piang. Laporan apa kita ke sini, Kak? Kita kan di Sopipun. Kemarin itu dapat orderan di dalam PTC. Nah, selaria kebetulan, kita parkir motor itu di depan PTC. Nah, pas sudah parkir, masuk ke PTC senat jaman, pas keluar ketik lagi moturnya. Itu sudah dikunci setang belum? Sudah dikunci setang. Tapi tidak digembok? Tidak digembok tapi. Kita itu parkir di jalan besar itu ya? Iya, yang ditawar-tawar itu. Sudah nanyu uang sekitar apa? Sudah nanyu uang sekitar, katanya tidak dengok. Aku dulu sudah titip di tukang S itu, katanya dia tidak dengok juga. Oh, kamu sempat nitip kemarin? Iya, tapi aku sempat nitip di tukang S itu. Motor apa? Motor bil, Kak? Motor bil. Laporan sudah yang diterima petugas SPKT, selanjutnya ditindaklanjuti saat reskrim peresa Berspelembang.